Ada seorang pria yang mengurus penginapan tua. Karena keseringan melihat tamunya sering main lato-lato, si perempuan ternyata tahu kalau pria ini sering melihat. Dan lama-lama si tamu perempuan justru mengajak pria pengurus penginapan tua main lato-lato berduaan. Gimana ceritanya? Langsung aja kita simak. Seorang pria yang bernama Jigo merupakan anak seorang anggota dewan. Karena hidupnya cukup mewah, sehingga Jigo bisa berbuat apa saja sesukanya. Lalu Jigo membuat janji dengan wanita cantik yang juga pacarnya bernama Pia. Pia ini selalu ke salon jika mau bertemu si Jigo. Agar tidak ketahuan orang lain, maka Jigo menyuruh Pia agar menunggunya di bangunan kosong tempat biasa. Sesampainya di bangunan kosong itu, Jigo melihat ada sepasang kekasih yang lagi asik ngecor semen, dan diaduk-aduk sampai mengeluarkan buih. Ia pun merekam setiap adegan yang ia lihat dari tempat kejauhan dengan menggunakan kameranya. Jigo ini hobinya merekam setiap adegan yang ia lihat, baik orang lain ataupun untuk merekam dirinya sendiri saat bersama pacarnya ataupun saat jalan-jalan. Maka bertemulah si Jigo ini sama pacarnya di bangunan kosong tempat biasa mereka janjian ketemu, sebelum akhirnya lanjut ke sebuah penginapan tua. Jigo menunjukkan hasil rekaman yang baru ia rekam di bangunan yang sama tapi di lantai bawah. Sehingga bikin Pia jadi sakne, mereka pun langsung gituan dulu sebelum berangkat menuju ke sebuah penginapan. Selepas mereka melewatkan satu ronde, Jigo dan Pia kemudian bergegas menuju penginapan. Penginapan ini merupakan penginapan tua biasa yang sudah lama, dan tempat dijadikan untuk pasangan kekasih, atau hanya sekedar untuk ritual biasa, dan pengurus penginapan itu namanya Andoi. Andoi ini sudah lama bekerja di tempat itu, ialah yang mengurus semuanya, sehingga semua bangunan yang ada di dalamnya Andoi sudah hafal. Jigo dan Pia, yang saat itu memutuskan untuk menginap di penginapan yang dikelola sama Andoi. Sejak pertama kalinya melihat Pia, Andoi sudah suka sama Pia. Hanya saja sebagai pengurus penginapan, ia tak mungkin terlalu jauh bertindak berbuat sesukanya. Ia hanya mau disuruh sama tamu yang menginap di penginapan itu. Jigo dan Pia memutuskan untuk menginap dalam beberapa hari, sehingga di dalam penginapan itu hanya ada mereka dan juga Andoi, yang juga tidur di penginapan tua itu. Karena kalau ada keperluan tamu, si Andoi lah yang selalu mengurusi semuanya. Andoi sering melihat Pia kalau lagi di kamar mandi. Karena kondisi kamar mandi di penginapan tua itu tanpa berpintu, jadi Andoi dengan leluasa bisa melihat si Pia tanpa sehelai benang pun. Andoi juga sering melihat Pia dan Jigo lagi main lato-lato. Sampai si Andoi ini jadi terobsesi sama si Pia, kalau ia juga mau ikut main lato-lato tapi itu hanya niat dan rencananya si Andoi. Andoi bisa melihat mereka lagi main lato-lato dari atas lantai dengan bebas, tanpa ketahuan sama si Pia ataupun Jigo. Sehingga hampir setiap hari ia selalu mengamati dan memantau adegan yang selalu mereka lakukan setiap saat dengan hikmat, bijaksana dan seksamat. Selain dari atas lantai, Andoi juga bisa melihat dari lubang kecil yang ada di atas kamar mereka nginap. Sebetulnya Pia ini sudah tahu kalau Andoi sakne sama si Pia, tapi ia hanya menatapnya aja tanpa memberitahukan ke pacarnya. Pia pun tahu kalau si Andoi sering mengintipnya dari atas loteng, tapi Pia hanya membiarkan aksinya si Andoi sebagai ladang amal bagi dirinya. Karena sudah tahu kalau Andoi tiap hari selalu melihatnya sembunyi-sembunyi, Pia pun ke kamarnya Andoi saat Jigo sudah tertidur lelap, dan Pia langsung mengajak Andoi main lato-lato. Selepas Pia main lato-lato sama Andoi, ia mendengar kalau Jigo lagi nelpon wanita lain, dan Pia tahu kalau Jigo sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita. Lalu terjadilah pertengkaran di antara keduanya, hingga Pia menjatuhkan Jigo dari lantai atas dan meninggol dunia. Pia meminta tolong sama Andoi, kalau ia yang akan mengurus semuanya terutama masalah jenazahnya Jigo. Pia pun pergi meninggalkan penginapan tua itu, dan Andoi menemukan handikam milik Jigo yang tertinggal di kamar penginapan. Kematian Jigo lalu ditangani oleh pihak kepolisian. Andoi mengatakan kalau Jigo mengalami kecelakaan dan jatuh dari tangga. Sampai orang tuanya Jigo pun dipanggil ke tempat kejadian perkara. Andoi lalu ke rumah temannya si Zega yang saat itu baru selesai main lato-lato sama si Miranda. Andoi memberikan handikam milik almarhum Jigo ke si Zega, dan mengatakan kalau ini ia temukan di kamar penginapannya Jigo dulu. Ia menyuruh Zega agar memutar isi rekaman yang ada di handikamnya Jigo di TV miliknya Zega. Zega meminta untuk merahasiakan isi rekaman ini agar jangan ketahuan polisi, sebab Pia terlihat ada di dalam rekaman itu. Malam harinya Pia menemui Andoi ke penginapan tua, dan Andoi memperlihatkan seluruh hasil rekaman yang ada di handikamnya Jigo. Ternyata mereka kaget, kalau Jigo mengetahui permainan lato-lato antara si Andoi dan Pia malam itu, saat Jigo pura-pura tidur dan Jigo merekam semua adegan yang Andoi lakukan sama si Pia. Ayahnya Jigo menyuruh anak buahnya mengamati penginapan tua itu, serta gerak-geriknya Andoi, karena mereka curiga atas meninggolnya Jigo bukan karena jatuh dari tangga. Ternyata malam itu, Jigo belum meninggol saat terjatuh dari lantai atas, karena ia berhasil mau menyakiti Pia. Kemudian si Andoi lah yang ternyata membuat Jigo meninggol dunia dengan menggunakan plastik. Andoi kemudian merencanakan agar si Zega merekamnya saat main lato-lato sama si Pia di penginapan tua. Lagi asyik merekam setiap adegan yang dilakukan Andoi dan Pia. Tiba-tiba Zega melihat orang tuanya Jigo dan anak buahnya, mau menghabisi nyawanya Andoi dan Pia. Karena ayahnya mengetahu kalau anaknya meninggol bukan karena terjatuh tapi Andoi dan Pia pelakunya. Endingnya ayahnya Almarhum Jigo menembak semuanya untuk membalaskan dendamnya semua. Film pun selesai.